Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai Anda kasih tahu bagaimana cara beternak domba cepat dapat duit Bukan berarti menjual kandang atau menjual sertifikat Tetapi ada prosesnya Kita akan temui Mas Han Bagaimana cara beternak domba cepat dapat duit Dengan model penggemukan Tapi yang digemukan bukan pesantan Betina Kalau untuk pemula sulit menjualnya nanti panenya Jangan khawatir Mas Han bisa membantu untuk membeli kembali Seperti apa domba-dombanya Ada berapa banyak materi domba yang dipakai untuk peterning Kita akan bicara sama Mas Han sampai selesai Butuh nomor timponnya Mas Han disini Nomor timponnya Dicatat ini Alamatnya dimana Pak? Alamatnya di Desa Meluri, Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamungan Tonton terus sampai selesai Assalamualaikum Mas Han Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Luar biasa ini semangat Ada berapa banyak hari ini domba-dombanya? 200 lebih 200 lebih ya Itu hampir semuanya betina Betina Ada beberapa pesantan ya Mas, mumpung kita ketemu ya Teman-teman itu Betening Itu kan kebanyakan pesantan Dia tidak mau betina Sedangkan ada beberapa Pemain Masjidnya pemain itu Peternak yang sudah Ahli di bidang pengemukan Dia milih betina Ini gimana ceritanya? Bisa dijelaskan Mas? Iya Pak Kebanyakan Banyak yang belum tahu Pengemukan itu kan Umumnya itu jantan Betul Kalau betina itu jarang Sebenarnya betina itu sangat produktif Dari segi Apa itu Cepat gemuknya Iya Mudah perawatannya Iya Dan apa itu Jarang stres Kalau pejantan kenapa? Kalau pejantan itu Kebanyakan stres Karena birahi Pak Oh gitu Kalau birahi kan Napsu makannya Sering menurun Oh iya Waktu pengemukannya itu Terganggu Terganggu Berarti lebih cepat Betina ya gemuknya ya? Lebih cepat betina Kakak yang tinggal Betina itu lempeng-lempeng aja Atau dari segi Di Apa pelaku Akeko Pelaku kuliner Apa gak menolak nanti Pengemukan betina itu Malah kalau Akeko itu Kebanyakan Betina Pak Milik betina ya? Karena apa Harganya ekonomis Dagingnya itu Lembut Ini ada pemula yang mau nyobak Misalkan Nyobak-nyobak betina lah Menurut Marshan Terus menjualnya gak bisa Anda bertanggung jawab? Ya bertanggung jawab Siap membantu Membantu gimana? Membantu ya Saya ambil Saya beli Semakin banyaknya Dalam arti membantu itu Tak ambil lagi Bisa dijual ke Anda Maksudnya gitu ya? Oh gitu Jadi teman-teman Kalau kesulitan menjual Bisa dijual ke Mas Han Tapi Belinya juga disini ya Tapi itu Pak Tapi kalau dari Bibit dari saya Saya prioritaskan Untuk Kalau bibit dari Bukan dari Anda ya Ya tetap Ambil Tapi kan gak Beda lah ya Beda-beda Nah sekarang Untuk materi Pengemukan Betina Kita review Harganya paling murah berapa? Kalau harganya Paling murah 13 sampai 14 Begitu ya Ayo kita review Mas Mulai dari yang mana Mas? Ini juga bisa Untuk Calon-calon Dicemukan Ini Ini domba Umur berapa bulan? 6 sampai 7 Pak 6 sampai 7 bulan ya Ini harganya berapa Mas? Kalau yang ini 13 lah 1 juta 300 ya 1 juta 300 Ini beratnya berapa Kira-kira? Beratnya Ini Kira-kira 23 Sampai 24 Pak 24 ya Mas ini tadi kan berapa bulan? 4 bulan? 5 bulan? 7 bulan 7 bulan ya Ini juga sama 1 juta 300 1 juta 350 Ini ya Selisih Ada selisihnya 50 Karena Agak tinggi Juga Sudah agak gemuk ini Sudah agak gemuk ya Kalau biasanya ini Dirawat 3 bulan Sangat Gemuk ya Berarti Semenjak beli Dari sini sekarang Terus 3 bulan ke depan Sudah bisa dijual Dijual Sudah untung ya Mestinya begitu Anda kenaikan berapa persen? Biasanya itu Yang jelek aja 3 kilo lebih Per bulannya Pak Per bulannya 3 kilo Berarti Kalau 3 bulan lagi 30 Apa? Deputnya ini? Iya Misalkan 1 juta 300 Iya Modalnya Iya Kemudian kita pelihara Sampai 3 bulan ke depan ya? Itu dijual lagi berapa mas? Kurang lebih ya 17.50 Normal ya? Iya Maksudnya itu Duma normal ya? Duma gak? 17.50 itu belum dipotong Pak Belum-belum ya Jadi gitu Jadi nanti biasanya itu Kirim gemukan ini Bibitan Terus nanti Panennya itu Sambil bawa Sambil bawa Berarti dari Sampaian itu nanti Bisa Diambil Hasil panennya itu Gemukan ini Kemudian diisi lagi Dari Sampaian lagi Iya Berarti ini ada Kerjasama kemitraan gitu ya Berarti Tidak repot dong Kalau kita mau Botor nak Pengemukan gitu Kalau susah Untuk menjual Ke tempat lain gitu Tidak Bisa Sampaian tampung ya? Iya bisa Untuk bibitan juga gak sulit ya Kita cari ya Ya kalau kita cari ke pasar Kita cuma ngumpulkan Satu dua ekor mas Iya Ya selama sebulan itu Dapat berapa Kalau ambil dari Sampaian Bisa Langsung 50 ekor gitu ya Ini harganya Masih 1.300.000 teman-teman Ya 1.350.000 31.350.000 Banyakan 1.350.000 Sampai 1.400.000 Iya Ada sebagian yang 1.300.000 Ini 1.350.000 Panjang-panjang ya Ini Model seperti ini Biasanya cepat gemuk ya mas Iya Karena Apa ya Disini kan tinggal Nerusin aja Sudah diubah cacing Sudah Sudah di Tertemen gitu ya Sudah dikasih ubat cacing Kasih vitamin Sudah mas Ya sudah Terus Dicukur Dikasih ubat Apa namanya itu Gude-gude gitu ya Gude-gude gitu Sudah Ini teman-teman ya Gage-gage nya bersih Dada-gage nya gede Wah ini mungkin Bisa gemuk ini ya Ini Kalau ini 1.000.000 1.400.000 Itu Dodohi Iya Gede Dari dadanya 1.400.000 10.400.000 Ya Ini Untuk calon Penggemukan Domba-domba Unggul Untuk digemukan Nah Jangan khawatir 3 bulan itu Kenaikan Dagingnya Berapa kilo 1 bulan 3 kilo 1 bulan 3 kilo 3 bulan 9 kilo Tergantung Perawatan Tergantung makan Itu Maksudnya Standart lah Kalau Ternak Ternak yang males Terus makannya Sembarang Mungkin nurun malah Maka turun Maka kadang-kadang ada yang nyoba Beli di sini Kirain Belinya kan Ibaratnya harga jogrok Kayak gitu Tadi 1.350.000 Kekiraan Sekian Nyampe Sana kok Sampai gitu Ya mungkin Nyusut perjalanan Susut di jalan Mas nyusut di jalan Biasanya berapa Sampai 1 kilo Tergantung Bisa Sampai 2 kilo Juga bisa Tergantung Tingkat stressnya Ya Tingkat stressnya bisa Terus lama Perjalanan di jalan Juga bisa Kalau seumpama Kirim ke sini Ke Jakarta Ibaratnya Bisa 1-2 kilo Satu hari Dikasih makan Ya dikasih makan Tapi kan Perjalanan Makannya kan Sekedar aja Gitu ya Sampai Kenyang Bagi itu Kalau saya Kalau saya Mampu Mandekin Rumah makan padang Rumah makan padang Orangnya juga Pak Terus dikasih makan Sekali Tiga banget Ini Terus kan Di jalan kan Jalannya kan Ada goyang Goyang Ada goyang Ada mabuk Di jalan Gitu ya Orang aja Stres ya Pak Gitu ya Jadi Dipahami Teman-teman Yang mau beli Di sini Kemungkinan Pas pesan Ditimbang Di video itu Misalkan 25 kilo Kemudian sampai Di tempat Itu kok Jadi 23 kilo Ya ini Buat berarti Di jalan Dikorupsi Dagingnya Sama sopir Ya tetapi Karena susut Mungkin karena Perjalanan stres Oke Yang tampak Di kamera ini Mas Perganipi lagi Itu 1350 Pak Ini 1350 Masih 1350 Teman-teman Sama ini gede ini Kalau Ingin cepat Dapat duit Ya Apa Petening Penggemukan Kalau building kan lama ya Mas ya 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 pakai ngawino Mareng ngawino Kemudian neteng 6 bulan Itu Lahir Ya satu tahun ini dapat Baru dapat Hasil Ini Mas Ini 1 juta berapa 1 juta 350 1 juta 350 Teman-teman ya Luar biasa ini Sampai kesini 1 juta 350 Oke Sampai disini Nah Ini juga sama Sampai sana ya Mas ya Ini 14an ini Ini 14an teman-teman ya 1 juta 400 Materi Bidin Seperti tinggal pilih ajalah Ya Gede-gede Cokroknya juga Segini Biasa jaran Jadi ini Jaran apa Oke Sampai kesana Luar biasa Terima kasih Informasinya ya Selalu sukses Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullah Terima kasih Sampai jumpa di video